Halo Kak, selamat malam Selamat malam Hai, oke oke Lancat Apa kabar Kak Mon? Baik sekali, sehat Sehat, oke puji Tuhan Kak Mon, mungkin untuk beberapa teman-teman yang masih gak familiar Dengan kegiatan Kak Mon sekarang Kalau misalnya disini, semuanya pasti udah tau nih Kalau misalnya Kak Mon tuh penyanyi Kecek abis Tapi mungkin Kak Mon boleh gak kita Hari ini kita bakal bahas kegiatan Kak Mon Dan juga Kak Mon selama menjadi ambasador BPI Itu pengalamannya gimana sih Kak? Wah, kalau pengalaman jadi ambasador WPI Banyak banget Tapi pengalaman pertama aku Dan sangat berkesan sampai akhirnya sampai sekarang Aku dipercaya jadi hope ambasadornya Wahana Fisi Indonesia itu Waktu perjalanan pertama ke Sumba gitu Awalnya tuh aku tertarik ya karena denger visi misinya mereka ya Ketemu langsung dan aku diajak ke lapangannya Seneng banget Awalnya tuh cuma kepikiran, oh ya katanya Sumba bagus gitu kan Fokusnya sama itu Tapi begitu ke sana Ketemu sama anak-anak Sumba Ketemu sama anak-anak bimbingan Wahana Fisi Dan ngeliat gimana program yang dikerjakan Wahana Fisi untuk anak-anak Indonesia Wah disitu langsung banyak hal berubah lah Dari aku, dari dalam bahkan ya Aku waktu itu diminta datang Untuk acara Hari Anak Nasional Terus biasanya fokus sama minat dan bakat anak-anak ya Kan anak-anak di luar akademis ada yang suka mungkin nulis lagu Suka nyanyi, nari Jadi waktu itu aku datang ke sana ada yang pengen jadi jurnalis Jadi aku diinterview gitu sama anak-anak Oh wow Itu sih maksudnya yang merubah aku adalah Aku datang ke sana diundang untuk menginspirasi mereka Malah ternyata anak-anak itu yang merubahkan aku dari dalam gitu ya Malah anak-anak itu yang banyak menginspirasi aku Dan membukakan mata aku tentang apa yang aku lihat selama ini Tentang apa yang aku kejar, tentang apa yang, tentang purpose aku bahkan Banyak berubah mulai dari perjalanan itu sih Oke oke Nah teman-teman buat yang masih belum familiar nih Memang dari kami, kita juga akan banyak banget membahas Bukan cuma calling kak Momon sebagai penyanyi Tapi juga sebagai humanitarian Tapi kak, sebelum kita jauh bahas tentang proyek Balang WPI Udah setengah tahun pandemi, gimana nih rasanya? Dan kegiatan sehari-hari, ada banyak yang berubah nggak sih? Oke, kalau kegiatan sehari-hari Belum banyak yang berubah dalam arti kita kan juga masih dalam masa transisi ya Jadi masih ngikutin aja lah peraturan yang ada Oke sekarang udah mulai, beberapa acara musik juga udah mulai bisa jalankan Walaupun hybrid ya, jadi ada yang di tempat dan ada yang online gitu kan Jadi masih ngikutin aja sih peraturan yang ada Kalau misalnya setengah satu setengah tahun Rasanya aku sudah mulai, kita semua aku rasa ya Sudah mulai bisa beradaptasi lah ya Itu satu hal yang aku pelajari Ternyata kita manusia memang diciptakan untuk cepat beradaptasi Walaupun setengah mati mungkin ya Beberapa dari kita tuh bener-bener susah banget beradaptasi Tapi ya bersyukur kita masih ada sampai sekarang Dan bahkan masih bisa melakukan meskipun dalam keterbatasan ya Masih bisa melakukan apa yang kita seneng Apa yang pekerjaan-pekerjaan kita gitu kan Itu sih aku beradaptasi dengan hal-hal baru Dan menemukan banyak hal baru juga di dalam diri aku Di dalam sekitar aku, kayak gitu Kalau ke sehari-harian kayaknya pasti sama deh sama kalian gitu ya Jadi makin rajin bersih-bersih rumah kali ya Karena keseringan di rumah Karena keseringan di rumah gitu kan Terus jadi makin sering ngobrol sih sama orang-orang rumahnya Aku kan tinggal gak jauh dari rumah orangtuaku gitu Jadi masih suka ketemu sama adik-adik Malah jadi makin sering ngobrol Banyak spend time sama mereka dan orang-orang terdekat Seperti itu pesehariannya Memang pandemi ini bikin kita semakin connect sama yang deket gitu ya kak ya? Bener ya Sebenernya lucu ya Maksudnya di satu sisi memang banyak connection yang hilang ya Apalagi teman-teman yang mungkin tadi kita sering ketemu Dengan adanya batasan-batasan ini kita jadi jarang ketemu Karena untuk demi kebaikan satu sama lain ya Gak bisa terlalu sering kumpul-kumpul kayak dulu Tapi ya pasti sisi lainnya mungkin di rumah Kalau aku sih di rumah mana jadi makin deket Jadi sering ngobrol sama adik-adik gitu Ada yang hilang, ada yang didapatkan kembali lah Oke oke Kalau selama pandemi ini project terakhir apa kak? Selama pandemi Sebenernya selama pandemi ini Kalau aku liat-liat lagi agak indah aku Ternyata lumayan produktif juga justru Karena album aku yang ketiga Ini juga gak nyangka sih Maksudnya blessing in disguise kali ya Jadi aku udah ngerjain album ketiga dari Balik Jendela itu Dari tahun 2019 Lalu memang direncanakan rilis 2020 Tapi ternyata 2020 kita pandemi kan Akhirnya banyak rencana yang terjadi Tapi malah jadi ngeluarin dua video klip Yang pertama video klip Layla Lalu yang terakhir baru bulan lalu Kalau gak salah Kalau gak salah ingat sayonara Lagu dari album dari Balik Jendela juga Jadi udah ada dua video klip yang rilis nih Pandemi-pandemi gini Yes, produktif banget Dan memang lagunya tuh yang teduh banget sih Ini semua mungkin temen-temen yang ngonton live Juga bisa komen ya disini ya Kayak dengerin Layla sambil lagi setelah-setelah sih Kayak teduh banget ya gak sih? Setuju banget ya sih sama temen-temen disini Memang album yang baru ini cocok banget sih Untuk pandemi ini Saudet banget buat kak Monita Terima kasih Aku juga gak nyanyakan waktu keluar Kan judul albumnya dari Balik Jendela Pandingnya pas banget Pas pandemi Wah ya udah deh buat nemenin temen-temen Yang harus karantina masing-masing di rumah Ataupun kita yang gak boleh kemana-mana Berarti memang gak pernah ada satu hal pun yang kebetulan kali ya Langsung merita Wow Mantep-mantep Kak ini BTW Aku habis di chat sama tim internal nih Ada beberapa ya Rikos Boleh gak nyanyi dikit? Kalau untuk lagu-lagu Mungkin lagu yang Layla Boleh nih kak? Boleh gak? Boleh Kayanyiin sedikit disini Pada gue menara sih Boleh-boleh Korusnya ya Aku nyanyinya Bersukalah dalam pengharapan Sabar dalam kesesakan Dan bertekunlah di dalam doa Teguhlah hai kau Cewaku 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 Gitu Wah Buat yang tadi ngomong Kangen nonton Kak Momon Live ini nih Ini udah ya Sedikit aja Live nyanyi bareng gue menbanyasi Kayanya sih banyak ya Mantap-mantap Aku juga kangen Oh makasih banget Kak Momon Mantul-mantul Oke 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 Lanjut lagi kita ngobrol tentang self discovery Kak Produktif Dari apa ya Dari seorang musisi Yang umur 17 tahun Ikut Indonesian Idol Lalu Setelah ikut Idol Sekarang transformasi Sampai sekarang Tetap produktif Tetap cetar Gimana sih kak Menjadi seseorang Yang apa ya In every year You keep transforming And be the better person of yourself Sebenernya Aku harus Untuk semua perjalanan ini Aku berterima kasih Sama mamaku Waktu ikut Idol Itu sebenernya bukan Keinginan aku Tadinya ikut Idol Tapi justru Karena mamaku Udah ikut aja Dari situlah Banyak hal berubah Aku dulu Di tengah-tengah perjalanan tuh Sempat mikir Aduh Harusnya mimpi aku Bukan ini Tapi malah jadi Ngikutin kata mama Jadi kesini Aku tadi sempat nyesel Tapi Begitu aku ngeliat Apa yang Orang-orang yang aku temui Terus Kelas balik lah Oh sekarang aku Begini Kedewasaan yang aku rasakan Perubahan yang aku rasakan Secara pribadi juga Ya itu tadi Memang gak ada Satu hal yang kebetulan Dan Gak harus ada Keputusan-keputusan Yang disesali Gitu Karena Apapun yang Keputusan yang kita buat Yang udah lalu-lalu Itu menjadikan kita yang sekarang Terus Yang bikin aku Terus Terus Setiap tahun Selalu Apa ya Explore terus Mau berkembang Sebenernya Yang pertama-tama Aku ngeliat I am surrounded Sama orang-orang yang Bener-bener Peduli Sama aku Orang-orang yang Merayakan aku ya Orang-orang yang Merayakan Itu berasalan aku Dan orang-orang yang Gak ada sama aku Ketika aku Lagi bener-bener down Gitu Jadi aku I am surrounded Sama orang-orang Yang membangun aku Gitu Terbantu banget Sama keluarga Terus Teman-teman Terus Aku nyanyi punya manager Management aku 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 bersyukur banget Dikelilingi sama orang-orang Yang bener-bener Wholeheartedly Mendukung aku Untuk maju terus Gitu Wow Lingkungan penting banget ya Kak Penting 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 Karena Aku Aku sempat mikir Oh ini karena aku Bekerja keras Ini karena Aku belajar Karena aku Menggali potensi aku Terus Tapi ternyata Enggak Karena banyak momen juga Ketika aku Rasanya pengen berhenti aja deh Rasanya ini Aku salah jalan deh Tapi justru Aku banyak ditemenin Dan banyak dikuatin Sama surrounding aku Orang-orang yang ada Di sekeliling aku Terutama Inner circle Kita ya Sahabat Itu keluarga Yang selalu Ngeliat Yang terbaik Di sisi kita Waktu kita lagi Nggak bisa lihat Yang baik-baik Dari dalam diri kita Aduh kayaknya Kayaknya Apa nih Kayaknya gue Kurang pantas deh Kayaknya gue Nggak maju-maju deh Tapi mereka Ngeliat hal-hal lain Yang berubah Dari dalam diri kita Dan nguatin kita Enggak kok Lo mungkin mikirnya Lo disini-disini aja Tapi banyak kemajuan Lo kita ngeliat Banyak kemajuan di kamu Kamu lebih ini Kamu lebih ini Itulah orang-orang Aku banyak Terbantu Sama seranding aku Mantep Support sistemnya Mantep banget sih Kak Selama ini Ketika menjalani Perjalanan hidup Ciela Keputusan terbaik Kak Lomond itu Apa sih Kak Kalau boleh tahu Wah What's your best decision My best decision Banyak ya Banyak Aku Aku bersyukur Maksudnya Best decision Itu gak harus Keputusan yang gede-gede ya Bahkan keputusan-keputusan Sederhana Karena yang kita bikin Untuk diri kita Itu juga mendukung Keberhasilan kita sekarang Dan aku rasa Aku bisa Apa ya Bisa ada sampai sekarang Karena terdiri dari Keputusan-keputusan yang baik Tapi balik lagi Keputusan yang baik Bukan karena akunya baik Tapi keputusan yang baik Karena Aku banyak ketemu Orang-orang yang baik Gitu Orang-orang yang Bisa guide me Gitu Banyak sih Kalau aku ingat-ingat Kamu bilang keputusan terbaik Ternyata Aku I'm blessed Banyak Orang-orang yang Sayang dan peduli sama aku Tapi kalau yang paling Ter-ter-terbaiknya Terbaiknya adalah Whenever I Aku Ngerasa down Aku Tahu Harus lari kemana So Punya Tuhan Di dalam hidup aku Adalah keputusan terbaik Buat aku Sampai Spishless That was very strong ya Wow Oke oke Berarti ini bisa dibilang Perjalanannya Pasti dinamikanya Gak mungkin sesuatu Yang easy gak sih Kayak To think that Pernah gak sih kak Boleh gak cerita sedikit Misalnya Kejadian dimana Super down gitu ya Ada kejadian apa Yang bikin Down banget Dan akhirnya Disapu terbalik gitu Misalnya kayak Kembali ke Tuhan Atau seperti apa Boleh cerita gak kak Banyak sih Aku kan Maksudnya berangkat Dari keluarga yang Beragama Religius gitu Tapi kan Ternyata Semakin dewasa Aku menyadari bahwa Agama itu Bukan cuma yang tertera Di KTP aja It's a relationship Yang harus dibangun juga Ketika kita doa Kita kan lagi Membangun relationship kita Sama Tuhan Yang kita percaya Makin dewasa Aku makin tahu Siapa yang aku panggil Aku berdoa kemana Kalau aku lagi Down aku harus Ngomong ke siapa Yang pasti akan Dengerin aku Dan membuat tenang hati aku Banyak lah Maksudnya Di keluarga Pasti di keluarga Juga ada permasalahan Lalu ketika Aku lagi Mencari jati diri Aku lagi Mencoba menemukan Apa sih sebenarnya Purpose aku Ada di dunia ini Aku dilahirkan Sebenarnya tujuannya Buat apa sih Waktu kita lagi Mencari-mencari Makna itu Mencari tujuan Terus begitu Aku mulai nyanyi Kenapa sih Aku harus nyanyi Ada apa sih Di dunia ini Apakah aku cuma Harus buat Lagi Apa sih Buat famous Atau buat apa Mencari-cari terus Ketika kita mencari Kita akan selalu Menemukan Dalam momen-momen Sederhana Momen-momen kecil Gak cuma momen Yang Orang-orang Yang Yang tiba-tiba Singgah di dalam Kehidupan kita Itu juga Apa ya Salah satu bentuk Dari Isalnya pertolongan Tuhan lah Banyak momen banget Kalau aku menceritain Secara spesifik Kayak di keluarga Di karir Pasti kita akan Menemukan tantangan-tantangan Ketika kita meragukan Diri kita sendiri Ataupun Bukan hanya Keputusan-keputusan baik Pasti juga Aku pernah melakukan Keputusan-keputusan yang buruk Dan salah Gitu Tapi Ketika aku datang Kepada Tuhan Dan Tangannya terbuka Menerima aku He meet me where I am Gitu kan Itu sih I feel loved Gitu Jadi Momen-momen itu sih Ketika aku jatuh Tapi aku masih Ngerasa disayang Dan bisa bangkit lagi Aku kadang-kadang juga amazed loh Kok bisa ya Aku gak nyerah Kok bisa gak ya Aku gak berhenti Kok bisa ya Gitu That's when I Menemukan Grace Gitu Anugerah Tuhan Jadi oh iya Yang memang Harus bergantung Sepenuhnya Step by step aja Iya kadang-kadang Momen aku mulai Ngerasa Mau jatuh tuh Kalo aku udah mulai Apa Ngeliat yang kejauhan lah Jauh-jauh Sampai akhirnya Aku gak sanggup gitu Akhirnya sekarang Aku belajar untuk Menikmati Hari demi hari Momen demi momen Step by step aja gitu Ngelakuin sesuatu tuh Pelan-pelan aja Kayak gitu sih Aduh aku kemana-mana gak sih Kalo lagi ngomongin Kayak gini Kita ngerinya Sampai kayak Wah Ini kita sambil Lindongin sama Kak Momen serasa lagi Girls talk Di cafe berduaan Sama semuanya It's okay Kak Tapi kalo misalnya Kita ngomongin tentang Pertolongan Dan juga kita ngomongin Grace How life is So much sweeter Than it is gitu ya Apa yang kadang-kadang Banyak orang yang Masa tell Dan lain-lain Tapi ada tentangan Yang lain lagi Orang-orang bilang Kalo umur 20-an Itu kan Quarter life crisis Tapi sekarang Kak Momen Udah di stage Dimana umur 30-an Transisinya Gimana sih Kak Shifting macam Dari orang yang masih Umur 20 ke 30 Is there any difference? Aku gak terlalu Ngerasain Itu sih Aku makanya Sekarang aku malah Cari tau Quarter life crisis Tanda-tandanya apa Rasanya apa Karena waktu Transisi antara Aku umur 20 Ke umur 30 Mungkin Yang ngerasain Mungkin orang lain Yang liat aku bete Atau apa gitu Tapi aku sendiri tuh Gak karena gitu Karena mungkin Mungkin karena Aku I start my career When I was 17 Kan Jadi waktu aku 17 Aku udah mulai kerja Udah mulai ketemu Orang-orang yang Dulu mungkin 17 tahun Ketemunya temen-temen Yang umur 17-an aja Tapi waktu aku Seumur segitu Aku udah bekerja sama Dengan orang-orang Yang mungkin Yang jauh lebih mature Dari aku Jadi banyak Maksudnya banyak Banyak lingkungan Yang mendewasakan Aku lah Ketemu orang Belajar berkomunikasi Sama orang Jadi Waktu umur 20-an juga Aku cuma Waktu itu Lagi Lagi bener-bener Seneng-senengnya nyanyi Nulis lagu Terus Nyelesaikan kuliah Jadi Akal aku inget Umur 20-an tuh Aku bener-bener On fire Untuk mengejar Mimpi aku Gitu loh Jadi momen Kayak aku meragukan diri aku Tapi aku gak berhenti Karena aku tau gitu I really-really love music I love singing I love writing music Writing songs Gitu kan Jadi waktu itu Aku gak Gak kepikiran Kayak Wah aku kayaknya Lagi meragukan diri Aku Balik-balik lagi Karena support Sistem aku ya My mom Itu hebat banget Mama Karena mama Aku gak pernah Menunt Oke secara Oke kamu harus Selesai sekolah Secara akademis Dia memang kayak Kamu harus selesai sekolah Kamu harus ini Harus ini Harus ini Banyak hal-hal prinsip Yang mama ku tanamin Tapi gak pernah sekalipun Mama ku kayak Kapan nikah Kapan ini Gak pernah sama sekali Mama ku Untung Beneran Maksudnya aku Nice Aku, kakakku, adikku Gak pernah Maksudnya mama ku Gak pernah Mama ku selalu berpesan Udah kamu Pergi jalan-jalan Ketempat yang kamu suka Lakuin sebanyak-banyaknya Hal yang kamu suka Kejar mimpi kamu Gitu Jadi Jadi maksudnya Maksudnya Bersyukur aku Gak pernah ditekan Sama hal-hal yang kayak gitu Kapan nikah Pasangannya siapa Aku gak Dulu gak pernah pusing Soal itu Dari orang tua ya Malah pusingnya Dari dalam diri sendiri aja Aduh Sio-puyo Gitu-gitu kan Tapi kalau dari Secara Dari Dari sisi orang tua Gak pernah ada tekanan itu Jadi Justru Aku malah berasanya Pas umur 30 Pas udah Menikah ya Karena Mulai beda Itu secara Otomatik itu Langsung prioritas-prioritas kita Langsung berubah gitu Tanpa ada yang suruh Aku langsung Mau kemana Lebih mentingin keluarga Lebih mentingin suami Itu tuh aku lumayan Aduh Antara nyanyi Sama keluarga Aku lumayan Lumayan juggling Waktu itu Mengatur Mengatur secara Emosi Secara Maksudnya Mindset juga Aduh Mana ya Harus aku prioritasi ini ya Secara otomatis Waktu itu Langsung berubah gitu Jadi Mungkin itu Kali ya Balik lagi Karena Gak terlalu Ngerasain Quarterlife crisis Karena fokus Sama apa yang Kita suka Sama mimpi Mimpi kita gitu Walaupun Gak tau-tau banget ya Waktu itu masih Aduh Bener Gak nyanyi ini Tapi Terus dijalanin gitu Oh wow Setuju sih Tapi Daripada temen-temen Mandak Gak ngapa-ngapain Ini salah satu tips Dari kamu wanita Daripada quarterlife Crisis yang tambah Turun Fokus aja ke mimpi Meskipun Sometimes Aduh Daripada Setengah Gitu ya Ini sih Mungkin ini juga Kali ya Aku gak pernah Ngitungin umur aku Jadi aku kayak Aduh 22-25 nih Gue udah ngapain aja ya Itu kalau Seinget Seinget aku Aku gak pernah Waktu umur 25 Aku gak pernah Mempertanyakan itu Aduh Umur 25 Gue udah ngapain aja ya Karena Ketika itu Aku Lagi fokus Ngerjain hal-hal yang aku suka Aku Menyenangkan orang tua aku Spend time sama keluarga Aku nyanyi Segala macem Dan gak pernah Hitungin umur Dan Mungkin Umur-umur segitu Aku inget Aku gak terlalu sering Compare Apa yang Aku punya dengan orang lain Karena Lagi sibuk Kerja Jadi Wah Mantap Ternyata itu kuncinya ya Fokus Kita fokus aja Sama pengembangan diri Ketika kita fokus Sama pengembangan diri Justru kita gak akan Punya waktu Untuk banding-bandingin Diri kita sama orang lain Justru kita akan Lebih seneng belajar Dari orang lain Waktu fokus kita Mengembangkan diri Kita akan begitu Ngeliat orang berhasil Kita langsung pengen Oh iya dia Gimana cara bisa berhasil Ajak ngobrol Dulu aku sering banget Ngajak ngobrol Orang yang aku Misalnya aku nge-fans sama siapa Atau aku tau musisi yang Aku suka banget karyanya Itu Pasti langsung aku samperin Dan aku ajak ngobrol Eh gimana sih Lagu lo yang ini Gini-gini Jadi kayak Merubah Mindset dan fokus aja Daripada fokus kita kayak Jadi kayak kejar-kejaran Sama orang Mendingan Kita belajar aja Dari yang terbaik Kalau kita tahu Ada orang yang lebih baik Setuju sih Kalau kita tahu Ada orang yang lebih baik Dari kita Justru jangan merasa tersaing Justru kita Samperin dan malah belajar Dari orang itu Aku nyat banget dulu Aku suka banget kayak gitu Ada yang kayak Misalnya kayak Gila dia keren banget Daripada aku merasa kecil hati Mendingan aku samperin orangnya Eh ajarin gue dong Bisa kayak gitu Kayak gimana Dulu aku sering ngobrol sama orang Karena gitu Aku penasaran Mereka tuh sukanya Apa sih Apa sih yang ada di pikiran mereka Sampai mereka kok Bisa mencapai ke situ Ini ada juga yang tanya nih kak Di kolom komentar Emang siapa sih Idola komunita Orang yang terakhir komunita Ajak ngobrol kayak gitu Siapa sih kak Kalau boleh tahu Waduh Banyak banget Itu rata-rata teman-teman Teman-teman seben aku Itu adalah orang-orang yang aku ajak ngobrol Orang-orang yang aku kagumi Apa Musiknya Gitu Terus Skill musiknya Itu adalah Rata-rata orang-orang yang kagumi Kayak contohnya Temen-temen yang aku Kerjasama bareng Di album kedua aku Gerald gitu kan Itu juga awalnya Karena aku mengagumi Waktu dia main gitar Kayak Wah gila gue suka banget Permainan gitarnya Akhirnya aku ajak ngobrol Sampai akhirnya kita bikin karya bareng Begitu pula juga Dengan produser aku Yang sekarang Indah Perkasa Aku Aku senang bekerja dengan orang yang Istilahnya Suka banget Tahu banget Apa yang Apa yang Dia lakukan Kayak Wah keren banget Gue harus kerjasama Sama orang keren ini Karena aku yakin banget Banyak hal yang bisa aku pelajari Dari orang tersebut Itu sih Jadi menurut aku Untuk temen-temen yang mungkin Lagi ngalamin Quarter life crisis Caranya sih Justru dengan Banyak-banyak belajar Dan fokus sama Pengembangan diri Apa yang kamu suka Fokus sama itu Kalau ada orang yang lebih Bagus dari kalian Justru kalian harus Belajar dari orang itu Tanya aja Tapi Kadang ya Orang Indonesia Aku gak tau sih Orang Indonesia Atau introvert In general Tapi kalau kamu Lebih extrovert Kadang-kadang ada yang Kayak Aduh aku mau tanya Tapi takut dijulitin Aku mau tanya Tapi kok Sungka Nanti dikira Mau curi ilmu Sebagai orang yang Sering melakukan itu Kak What do you think about that Aku tuh introvert Oh Iya beneran Beneran Oh wow Ini salah satu halnya Aku Maksudnya Belajar bersama dengan Waktu juga ya Seiring berjalannya Waktu Makin Makin bisa Bisa belajar Apa ya Mungkin Menempatkan diri Kali ya Kapan kita harus Gimana sama orang lain Kapan kita harus Ah kayaknya gue lagi Pengen sendiri dulu Gitu kan Tapi Itu salah satu Momen transisi aku ya Ketika aku Bukan hanya Berkembang secara Sebagai musisi Tapi juga Pribadinya jadi Lebih dewasa Itu juga Banyak Banyak dari musik Waktu bekerja sama Dengan mas Indra Itu aku bener-bener Ada di dunia Musisi-musisi jazz kan Dunia yang bener-bener Aku gak tau Sama sekali Minim pengetahuan Cara aku belajar Cuma satu Dengan ngobrol Dan Waktu itu Orang-orang yang Yang ada di sekitar aku Bener-bener Maksudnya Lumayan cuek Karena mereka Udah saling kenal Aku gak kenal sama sekali Jadi mau gak mau Aku harus memaksa diri aku Untuk Ngajak satu orang ngobrol Dari aku Memberanikan diri Untuk ngajak satu orang ngobrol Ketika Hal-hal baik Hal-hal yang bisa Aku pelajar di orang tersebut Aku jadi Tertarik untuk Ngobrol Sama orang-orang yang lain Gitu Tapi memang Masih susah tuh Kadang-kadang Ngobrol dalam grup yang gede Karena kan kayak Arun-arun Begitu orangnya Ada kebanyakan Langsung pusing Tapi kalau kayak ngobrol Berdua Bertiga Intimate Ngobrolan intimate Itu aku suka banget Karena banyak Maksudnya orang juga Jadi lebih terbuka kan Bisa membagi kehidupannya dia Gitu Disitu aku jadi ngeliat Oh ternyata Setiap orang tuh Punya perjuangannya Masing-masing ya Setiap orang tuh Punya cerita Yang bisa kita pelajari Punya cerita kehidupan Yang Sedikit banyak Bisa bikin kita semangat juga Gitu Jadi kayak Oh ternyata Hidup tuh tentang itu ya Hidup tuh tentang Membagikan cerita-cerita Kehidupan kita Yang juga bisa Membangun orang lain Gitu Itu yang aku ketemukan Di setiap Conversation aku Makanya Yang Aku yang introvert ini Jadi Suka ngobrol Sama orang Gitu Karena aku menemukan Hal-hal tersebut Di orang yang aku ajak Ngobrol Nice Jadi kalau misalnya teman-teman Disini ya Butuh tips Supaya Terhindar dari Quarterlife crisis Dari kak Momon Ada dua nih Mungkin tiga Aku tambahin satu nih Yang pertama Fokus kerjain Apa yang kalian suka Udah Pasang laser focus aja Pasang Apa sih namanya ini Kacamata kuda Keliat ke depan Meskipun sometimes Unshared Tetap Gas Gitu ya Kaman ya Dan juga Belajar dan kolaborasi Sama orang-orang yang keren Jangan takut untuk ngobrol Sama orang-orang Yang di atas kita Karena Like what the moment Has just said Barusan Ketika kita ngobrol Lebih paham Tujuan mereka Dan juga Perjalanan mereka Yang ternyata Mungkin gak semulus-mulus Yang dilihat di IG Gitu ya Kalanya kayak Wah Shining shimmery Sultry Iya maksudnya Mungkin itu salah satu Tantangannya ya Kita Kita maksudnya Hidup di jaman Yang semuanya digital Kita ngeliat segala Semuanya mudah Tapi Kita kan gak ngeliat Balik layarnya ya Orang-orang Pasti juga yang Posting itu Mau-mauan bahagia Dia pasti maunya Membagikan kebahagiaan Buat orang lain Tapi Setiap kita sebenarnya Punya Punya perjuangannya Masing-masing Semua orang punya Perjuangannya Itu yang kadang-kadang Kita ngeliat Kalau Kamu mohon nih Sekarang kan juga Ada perjuangan lain Menjadi Ambassador Wahana Visi Indonesia Yaitu Ambassador of Hope Kenapa sih Kak Kok mau jadi Ambassador of Hope Wah Itu sebenarnya Itu sebuah Kehormatan ya Maksudnya Dipercaya sama Wahana Visi Untuk jadi salah satu Hope ambasadornya Tapi Selama Aku nyanyi ya Nyanyi dari panggung Ke panggung Itu aku pikir Itu passion aku Aku pikir Itu mimpi aku Aku pikir I'm living My dream Gitu kan Nyanyi di panggung Nyanyiin lagu sendiri Tapi Itu tadi Perjalanan pertama Ke Sumba Itu ketika Aku nyanyi Buat anak-anak Yang malah mereka Balik Menginspirasi aku Disitu Cara berpikir aku Dan Tujuan hidup aku Juga banyak berubah Kalau dulu Aku sibuk Sama mimpi aku Begitu ngeliat Anak-anak ini Aku jadi bisa Lebih berpikir Generasi Gitu Oh iya ya Hidup ini tuh Bukan cuma tentang aku Dan mimpi aku doang Anak-anak itu Juga punya mimpi Gitu Aku aja setengah mati nih Jalanin mimpi aku Apalagi mereka Dengan segala Keterbatasannya Di daerah mereka Gitu kan Sekolahnya sulit Akses kemana-mana Juga masih susah Tapi mimpi mereka tuh Besar banget Waktu aku Di interview sama mereka Mereka udah pegang catatan Terus mereka ceritanya Jadi di jurnalis gitu Udah siapin pertanyaan Pertanyaan buat aku Aduh aku sebenernya udah pengen nangis Karena Aku Aku kebayang mereka tuh kan Pasti research Pertanyaan Cari tahu Apa segala macem Dan Waktu aku datang sana Aku yakin Mungkin mereka juga Gak tau-tau banget Aku siapa Orang akses untuk TV segala macem Juga susah kan Gak terlalu mudah Dan maksudnya Jarak usianya juga Lumayan jauh Tapi Tapi mereka tuh Haus loh Dikunjungi aja Diperhatikan aja Mereka tuh udah seneng Oh ada tuh Yang mikirin kita Itu sih Mata mereka yang Aku gak bisa lupain ya Binar mata mereka Oh ternyata tuh Mimpinya besar tuh Bukan cuma aku doang Anak-anak ini juga Punya mimpi yang besar gitu Dan kalau Kalau aku dipercayakan sama Platform yang aku punya sekarang Nyanyi Menyampaikan pesan lewat lagu Ataupun kayak malam ini Kita bisa Ada sesi interview Dan ada orang-orang yang nonton Itu bukan cuma Untuk ngomongin Tentang mimpi aku Dan diri aku aja Tapi kita bisa loh Share story tentang Kehidupan mereka Kita bisa loh Ikut bantuin Bantuin mereka Menggapai mimpi mereka Maka kita bisa loh Sama-sama Ngeliat di luar Dari bubble kita nih Kita kan masing-masing Ada di dalam bubble kita Masing-masing Kita tuh Bisa punya cara pandang Yang lebih luas Kita tuh dikasih kapasitas Bukan cuma untuk Mengembangkan diri kita doang Tapi Ada banyak orang juga yang Bisa kita bantu Ada banyak orang juga yang Aku yakin deh Pokoknya semua gift Yang ditaruh di setiap kita Itu bukan cuma Buat diri kita sendiri Tapi ditujukan Untuk dibagi sama orang lain Dari situ sih Banyak hal berubah Pulang dari Sumba Sampai ke Jakarta Itu aku Berapa hari Tiap malam tuh nangis terus Karena hati aku Hati aku apa ya Kayak pilu gitu loh Pilu Selama ini aku ngapain aja ya Selama ini aku cuma Mikirin diriku sendiri Mimpiku Apa segala macem Egois banget ya aku ya Sedangkan ada adik-adik Yang disana Dikunjungin aja Tuh udah senang Apalagi kalau mereka Mereka bisa dapet kesempatan yang sama Harusnya mereka bisa dapet kesempatan yang sama dong Dengan kita untuk meraih mimpi Cita-cita mereka tinggi-tinggi semua Sama kayak kita Tapi kenapa kok ya Keadaan mereka jauh lebih sulit Gitu Jadi Itu aku seneng sih jadinya Jalan sama wahana visi Paling gak Aku yang minim pengetahuan ini Bisa Dikenalin sama banyak hal lagi Hal-hal yang Yang ternyata aku gak liat Selama aku tinggal di Jakarta Begitu aku ke daerah-daerah Masuk ke desa Baru tau Oh iya ya Aku ternyata selamanya terlalu Memikirkan diriku sendiri Padahal harusnya platform ini dipakai untuk Membajukan Generasi justru Lebih gede lagi Setuju Setuju Kak ini ada pertanyaan dari audiensi Dari Ad Kidung Arti Kak Bu Ambas Sudah menarik ya namanya Ngapain aja sih kegiatannya Mungkin kayak Mainly Selain Ada kegiatan apa lagi Dan juga Berpengaruh gak sama Karya-karya dirimu Oke Tapi tadi sempat ngobrol ya Bahwa Sempat merubah karya gitu ya Mungkin kasih contoh gitu Misalnya dulu lagunya Temanya apa Lalu sekarang perubahan Ketemaan apa Gitu kali ya Iya Kalau Kalau secara karya Banyak yang Di album aku yang ketiga ini Banyak perubahan ya Secara penulisan lirik Aku Merasanya Aku jadi bisa Lebih Dalem gitu Dalam arti Aku lebih 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 Leluasa Mengutarakan kegelisahan aku Kayak ada satu lagu yang memang Khusus ditulis Setelah aku pulang dari Sumba itu Judulnya Tapak Hening Di lirik awalnya kan Di bukit persaudaraan Gulita bertaburan bintang Bukit persaudaraan itu adalah Bukit yang ada di Ada di sana Memang ada bukit persaudaraan itu Itu adalah moment Dimana aku inget banget Aku bersama-sama dengan Teman-teman WVI Kita ngobrolin tentang Anak-anak yang kita kunjungi Aduh pokoknya Malam itu mengharukan banget Akhirnya Di lagu itu Judulnya Tapak Hening kan Tapak Hening itu sebenarnya Adalah kaki-kaki Anak-anak Sumba Yang aku lihat Waktu sore-sore Mereka berlari gitu Di atas bukit Jadi Tapak Hening itu Kayak Aku lagi menceritakan Kisah mereka Dengan mimpi Yang sangat bergelora Tapi gak kedengeran Sampai kita Jadi hopefully Lagu itu bisa menyuarakan Mimpi mereka Gitu Gitu Setelah Momen perjalanan itu Aku jadi lebih luasnya sih Mengutarakan Kegelisahan Kegelisahan aku Gitu Makanya juga ada lagu Layla kan Sebelumnya aku Jangan banget Nulis lagu Hatiku gelisah Betapa dasyatnya Penuh sakit Dan air mata Sebelumnya Aku Gak berani Itu nulis itu Karena aku pikir Kayak Ah ngapain sih Sedih bilang-bilang Orang juga sedih Kali gitu kan Tapi Di album ini Aku lebih berani Untuk masuk ke dalam Gitu ya Oh Gak apa-apa lagi Sedih itu diceritakan Ada banyak orang Yang butuh dengar Tentang ini Gitu Supaya mereka tahu Kalau mereka gak laluin Ini sendirian Itu kalau dalam Perubahan Dan Dan kalau Kenapa tadi Yang mau jadi Hope Ambassador ya Apa tadi pertanyaan Tadi lebih ke arah Hope Ambassador kan Namanya menarik nih Kak Kegiatannya selain kunjungan Apaan aja sih Selain kunjungan Sudah pernah kita lakuin Tuh ya Kita pernah Aku pernah Yang sudah pernah aku ikutin Bersama dengan Wahana Visi Itu ada Berani mimpi Berani mimpi Sebenarnya kalau teman-teman Mau tahu informasinya Teman-teman bisa cek tuh Di Wahana Visi ID ya Instagramnya mereka Mereka juga Miminnya tuh baik banget Kalian mau tanya apa aja Juga mereka akan bersedia jawab Karena aku juga pertama kali Join Wahana Visi Dari gitu Aku tanya-tanya yang banyak Sampai akhirnya Yaudah deh Aku mau ikut pergi deh Pokoknya cari tahu Yang banyak aja gitu Ya pertama tuh Aku berkita ketemuan Tanya yang banyak Terus akhirnya Yaudah aku mau ikut pergi Jadi bener-bener Kelapangan dan ngeliat Program mereka apa aja Apa yang mereka lakukan Di lapangan gitu Yang udah pernah aku ikutin Adalah Program Berani Mimpi Terus yang terakhir ini Campaign ini Thousand Girls ya Sama Wangan Visi Jadi kalau mau dilihat Banyak banget sih programnya Setiap hari anak nasional Wangan Visi punya program Banyak kan Karena mereka Bukan cuma Di pendidikan ya Kesehatan Kesejahteraan Anak-anak Semuanya dibahas Dan yang baru-baru ini Kita lagi angkat Isu kekerasan Terhadap anak Terhadap anak perempuan Terutama ya Dan pernikahan dini Itu penting banget sih Teman-teman juga harus Banyak research tuh Tentang itu Kita bisa sama-sama Menyuarakan Tentang itu Karena Banyak banget Anak-anak perempuan Aduh Dan umurnya juga masih Mudah-mudah banget Yang butuh suara kita juga Untuk menyuarakan Apa yang mereka alamin gitu Supaya mereka mendapatkan Keadilan Mendapatkan kesejahteraan Yang mereka Perlukan Wah ini aku juga Mau nyapa nih Karena tiba-tiba Ada banyak nama-nama Familia Halo Mbak Nana Pernah tadi Bersenjoin Ada Wah Hannavisi juga Tadi bilang hai Halo Kak Hannavisi Dan juga ada Kak Bayurisa Tersayang dari Kak Momon Halo Kak Salam Selamat malam Kak ngomongin tadi Tentang camping A thousand girls Ngomongin tentang Kampanye yang Menyuarakan Apa ya Tadi itu Waktu kita meeting Bukan tadi sih Kemarin ya Ada salah satu Kak dari Wah Hannavisi Kak Hanna tuh bilang Bahwa anak-anaknya Marginal itu Kadang-kadang mereka tuh Juga gak berani mimpi Karena mereka merasa Terlalu Terlalu jauh gitu ya Apalagi kalau misalnya Marginal terus Perempuan gitu Semakin banyak barrier Boleh gak kak Cerita pengalaman setelah Menjalin campaign A thousand girls ini Ya jadi Campaign A thousand girls ini Karena kita mau support Anak-anak perempuan Yang belum bisa bebas Dari kekerasan Dan perkawinan paksa ya Aduh kalau Beberapa Minggu yang lalu Aku sempet IG live juga Sama Anak-anak Di Sambas Dan mereka melakukan penelitian Apa aja yang terjadi Di antara teman-teman yang mereka Jadi mereka nih Ceritain kasus-kasus Di antara teman-teman yang mereka nih Aduh itu Bener-bener sedih banget gitu Dan sampai Anak-anak itu pun juga Bingung Mau ngomong aja Takut gitu kan Satu dari 5 anak perempuan Di Indonesia tuh Masih mengalami Kekerasan fisik Dan yang lebih Mengejutkan lagi nih Kalau aku baca Aku suka dikirimin kan Itu data-datanya Indonesia Menduduki Peringkat ke-8 Di dunia Dalam angka Perkawinan anak Kalian bayangin Teman-teman Gitu Jadi Lewat Campaign Thousand Girls ini Kita mau ajak kalian semua tuh Untuk ikut bantu Anak perempuan Indonesia Untuk hidup bebas Dari ketakutan Dan berani Untuk meraih mimpi mereka Aku cerita sedikit ya Kemarin Kalau Videonya kalau gak salah Masih ada Di Instagram aku ada Di Instagramnya Wahanavisi juga ada Ada seorang anak Yang waktu umur 15 tahun Itu Dinikahkan paksa Sampai diancam Pake parang Bayangin aja Kita dulu waktu 15 tahun Lagi sibuk main Ditanya cita-citanya apa Mau apa Segala macem Tapi ini udah Harus Dinikahkan paksa Udah gitu Hidup dalam ancaman Ketakutan Dia sampe bahkan Untuk ngeliat Masa depannya aja Udah gak bisa Ditanya Apalagi yang sudah Harus Punya anak ya Itu udah Fokusnya sama rumah tangga Begitu ditanya Mau kepikiran untuk sekolah Lagi aja juga Enggak gitu Dan itu Menyedihkan sekali Sebenernya Harusnya mereka Enggak mesti melalui itu Masih banyak hal Yang harusnya mereka kejar Mereka cari Gitu kan Mereka jalanin Tapi karena Adanya pernikahan paksa itu Dan adanya Kekerasan terhadap anak Akhirnya Mereka jadi semakin bungkam Gitu Iya sih Memang Kalau Mungkin kalau saya Teman-teman juga Belum tahu Sebenarnya perkawinan anak Itu sesuatu Suatu perbuatan Yang melanggar hukum Iya Iya Bahkan sekarang Aku benar atau enggak Mungkin Hana Kalau nonton Bisa direvisi Aku seinget aku Sekarang dinaikin Maksudnya Batas Minimum Anak boleh menikah Sekarang dinaikin Kalau enggak salah Kalau enggak salah Dulu kan Lower than seven in Terus seven in Terus akhirnya Umur sebiaya Kalau enggak salah Udah dinaikin Makanya Wah Enggak kebayang Aku waktu dengar Cerita-cerita penelitian Dari anak-anak Di sambas itu Aduh Antara marah Kesel Kita bisa bikin apa Makanya aku senang banget Si Wahana Visi Ada campaign A Thousand Girls Ini Karena Kita disini Bisa ikut Menyuarakan Untuk program Sponsor anak Ini juga Dimana salah Penggiatannya adalah Perlindungan anak Itu penting banget Ini Kak Ed Binar Sesa Tanya Kak Memang gimana sih Kondisi perempuan Dan anak Daerah Indonesia Sepengamatan dirimu Yang suka keliling Nusantara Mungkin tadi ada Study case di Sambas Mungkin bisa cerita Yang lain juga Gitu Kak Dan ada Ini pertanyaan yang paling penting Terus apa sih Yang bisa kita lakukan Untuk membantu Sesama Dari rumah Oke Kalau kasus-kasus Selainnya tadi ya Mereka dipaksa Untuk Maksudnya dipakai parang Harus dinikahkan Banyak juga Anak-anak Di desa itu Mungkin Terbujuk Sama hal-hal Yang kadang-kadang Simple gitu Aduh Aku gak tau Boleh cerita kasus ini Atau enggak Di sebuah daerah lah Aku gak sebut Bahkan banyak Anak-anak perempuan Yang akhirnya Percaya Hanya dengan iming-iming Dibeliin pulsa Akhirnya mau Berhubungan Berhubungan Badan lah Gitu Karena Aku lesa Gitu Ini sih Aku Aku Antara Terkejut Sampai Hah masa sih Kok bisa Mereka Segitu Segitu mudahnya Gitu loh Segitu mudahnya Makanya Aku senengnya Sama Wahana Fisi Selain aku bisa Tau kasus-kasus Kayak gini Tapi yang Yang Aduh aku Agak-agak Agak galos nih Maaf Ya maksudnya Karena kan Aduh Kalau kamu dengar Ceritanya dari mereka Bener-bener Mengejutkan sih Sampai Aku kadang-kadang Aduh Mana cerita yang Harus aku pilih Yang harus boleh Aku ceritakan Karena kan Ini menyangkut Menyangkut Korban ya Gitu Tapi Kalau teman-teman Udah banyak lah Artikel-artikel Sekarang teman-teman Bisa lihat Dan bisa baca Tentang kekerasan Dan pernikahan Anak usia di ini Sekarang lagi marak banget Teman-teman bisa baca Kalau untuk Apa yang bisa Teman-teman lakukan Di rumah aja Karena kita juga Nggak bisa pergi ke lokasinya Langsung Teman-teman bisa ikut Campaign A Thousand Girls ini Bersama dengan Wahana Visi Karena caranya sangat mudah Dengan kita 200 ribu per bulan Kamu bisa mendukung Satu anak perempuan Aku Aku juga salah satu anak sponsor Aku sudah punya dua anak sponsor Jadi dengan jadi program Program sponsor anak ini Kegiatannya berfokus Pada pelindungan anak Info lengkapnya Kamu bisa lihat Di www.wahanavisi.org Tapi juga Nggak hanya berdonasi Kamu juga bisa Sebarin postingan-postingan Social media Sekarang Gampang banget Kalau kita mau Kalau kita mau Apa namanya Membagikan informasi Tentang ini Yang mau sosialisasi Tentang pelindungan anak Kalau kalian melihat Postingan Gimana caranya sih Kalau kalian mau Kalau ada kasus-kasus Yang kalian temui Di daerah kalian Gimana caranya Kalian banyak share aja Di social media kalian Informasi-informasi penting Yang bisa kalian bagikan Atau nomor telepon Kan banyak tuh Kayak Apa Komunitas-komunitas perempuan Yang melindungi Anak-anak perempuan Kalau punya nomor telepon Ya kamu share aja Dan Salah satu yang paling penting adalah Yang aku pelajari Dan jadi pendengar Yang baik sih Kalau kita dengar Ada teman-teman kita Mungkin yang mengalami Lagi coba membuka hatinya Kepada kita Kita harus benar-benar Jadi pendengar yang baik Dan Benar-benar berdiri Di sisi mereka Mendampingi mereka Apa yang kita bisa bantu Secara moral Secara support Terus kalau memang Kasusnya terlalu berat Mungkin kita bisa bantu dia Cari Ke pihak yang Lebih berwenang Untuk kasus-kasus Yang teman kita alamin Itu penting banget sih Jadi pendengar yang baik Dan jadi pendukung Untuk teman-teman kita Mungkin yang kalau kita tahu Mengalami ya Dan kasus ini tuh Sebenarnya sangat nyata Dan sangat dekat Sama kehidupan kita Kalau teman-teman Mungkin banyak teman-teman Yang cerita Dia mengalami kekerasan Atau apa Waktu aku dengar Dari teman-teman aku Yang di daerah ini Itu Mereka sampai Harus melapor polisi Kadang-kadang Karena dengar Kasus-kasus Dari teman-teman mereka ini Kerja sama Mereka sangat baik Mereka support Sama teman mereka Tapi ya itu Butuh dukungan Orang-orang dewasa juga Untuk men-support Suara anak-anak ini Memang sih Teman-teman Kalau misalnya Memang mendukung Gak harus Mulai dari sesuatu Yang kayak Wah aku harus jadi Duta nih Kayak Kak Momon Gak harus seperti itu Tapi as simple As kalian Cari tahu Ya kan Bisa langsung Tadi kan ada Miminnya Wahanavisi Di sini ya Tadi ada komen Hati-hati kuning gitu Langsung aja Kepoin di Instagramnya Wahanavisi Underscore ID Dan teman-teman Juga bisa Like Kak Momon Saya cari tahu Bagaimana caranya support Karena sometimes Itu gak cuma Kejadian di Sumba Tapi juga bisa Di orang-orang Terdekat kalian Bener ya Kak Momon Ya Kak Selain ngomongin Tentang Bagaimana Bantu Selain rumah Dan juga Donasi Tadi ada program 1000 Girls Ini Mita Tanya Kakak Pernah gak sih Takut Apa ya Misalnya Saya sempat bilang juga Tiap hari Dengerin cerita Kayak gini Aku jujur Ikut merinding Karena tadi kakak bilang Ada yang dibujuk Pake Pursa Udah mau Gitu ya Sometimes It's a lot of Mental strain Gitu ya Ya pernah gak sih Kak Misalnya Apa yang diinginkan Dan juga Apa yang Kakak penjuangkan Tuh Gak tercapai Gitu Dan malah Jatuhnya Jadi overthinking Because Memang Isunya tuh Sekalut itu Gitu Keliatannya Pernah Waktu 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 Ini tuh Setiap Aku ngomongin Aku bingung Kayak Aduh Aku harus ngomongin Kayak gimana Apa yang perlu Aku mau ngomongin Apa enggak Karena Karena Kalau Kamu bener-bener Denger Denger Kesaksiannya langsung Gitu Dari Dari Temannya Yang mengalami Itu Kadang-kadang Suka Suka chat Teman-teman Di WFI Terutama Hana Han Aku dengarnya Kok Marah Kenapa Ini Kenapa Kayak Begini Gitu Apa Namanya Apa tadi Sorry Aku hilang Fokus Lagi Apa tadi Pernah Gak Ketika Semuanya Sudah Kalut Sudah Tedut Semuanya Terus Kayak Malah Jadi Lose Hope Gitu Malah Jadi Gampang Burnout Iya Pernah Tapi Balik Lagi Ketika Aku Mulai Mikikir Aduh Apa Yang Bisa Aku Lakukan Bisa Kok Kita Kayak Aku Memang Membawa Titel Hope Ambassador Tapi Aku Percaya Hope Ambassador Ini Bukan Titel Aku Doang Teman-teman Semua Yang Nonton Kalian Semua Yang Berdiri Buat Disamping Orang-orang Yang Perlu Anak-anak Perempuan Yang Perlu Untuk Di Damping Untuk Dibela Itu Adalah Hope Ambassador Kalian Adalah Hope Ambassador Di Tempat Dimanapun Kalian Udah Bikin Campaign Kayak Gini Tapi Kok Kayak Masih Jauh Banget Jangan Pernah Kutus Asa Sekecil Apapun Yang Kita Lakukan Itu Sebenernya Adalah Benih Yang Kita Taruh Adalah Benih Gak Pernah Ada Hal Yang Terlalu Kecil Buat Aku Kalau Kita Ngerasa Kita Nggak Didenger Mungkin Bukan Sekarang Kita Tetap Suarakan Mungkin Setahun Lagi Mungkin Berapa Tahun Lagi Akan Terjadi Berubahan Kita Nggak Pernah Tahu Tapi Yang Menjelas Kita Nggak Boleh Berhenti Menyuarakan Itu Karena Hal Hal Yang Kita Sampaikan Apa Perjuangan Yang Kita Lakukan Untuk Anak Anak Perempuan Indonesia Ini Benih Untuk Yang Mungkin Kita Nanti Nggak Lihat Waktu Benih Nggak Tumbuh Dan Berbuah Kita Mungkin Nggak Lihat Tapi Anak Anak Perempuan Anak Anak Indonesia Di Generasi Mendatang Akan Merasakan Buahnya Apa Yang Kita Tabur Sekarang Apa Yang Kita Taruh Sekarang Apa Yang Kita Perjuangkan Sekarang Akan Dinikmati Anak Anak Di Generasi Mendatang Kayak Gitu Jadi Jangan Berhenti Oke Kita Sempat Ngomongin Kisah Kisah Yang Lebih Realita Tapi Juga Sedikit Miris Dengerinnya Kemarin Waktu Kita Ngobrol Kita Karena Kita Ngomongin Beberapa Kemenangan Dan Juga Beberapa Campaign Campaign Yang Sukses Cerita Sedikit Nage Itu Boleh Gak Gimana Campaign Happy Happy Tentang Bagaimana Ada Campaign Yang Sukses Dan Bagaimana Ada Harapan Di Perjalanan Menjadi Hope Ambassador Jadi Waktu Itu Ada Perjalanan Ke Desa Bengkayang Di Sana Awalnya Aku Di Sana Untuk Untuk Apa Untuk Sama Kok Kekerasan Dan Perlindungan Terhadap Anak Juga Jadi Kita Ke Sekolah Dan Sosialisisi Sama Anak Anak Di Sekolah Nah Di Tengah Perjalanan Itu Aku Ngeliat Kan Aku Ikut Bangun Aku Ngidup Di Desa Juga Jadi Aku Ikut Mereka Dari Bangun Pagi Jalan Ke Sekolah Pas Aku Lihat Mereka Jalan Dengerin Mereka Ngobrol Di Tengah Jalan Tanpa Aku Sadari Aku Ngeliat Ke Sepatu Mereka Ternyata Sepatu Mereka Di bawahnya Sudah Bolong Semua Kan Tapi Aku Amaze Banget Mereka Nggak Pusing Sama Aduh Sepatu Aku Mau Pergi Sekolah Sepatu Aku Sudah Rusak Tapi Yang Sibuk Mereka Omongin Sepanjang Perjalanan Menuju Sekolah Itu Kayak Kebahagiaan Mereka Happinya Mereka Mau Pergi Sekolah Mau Mau Ketemu Teman Teman Walaupun Jalan Satu Jam Dari Rumah Ke Sekolah Jalan Kaki Satu Jam Ya Udah Akhirnya Aku Sempet Share Cerita Itu Di Instagram Aku Dan Aku Share Ke Suami Aku Dan Akhirnya Suami Aku Kasih Ide Kita Ajak Teman WVU Untuk Bikin Campaign Walk That Talk Jadi Akhirnya Kita Jalan Selama Berapa Kilo Untuk Campaign Ngumpulin Sepatu Gitu Itu Simple Banget Tadinya Cuma Kirim Via Social Media Doang Siapa Yang Mau Ikutan Akhirnya Jadi Berapa Ratus Sepatu Teman Semua Pada Ngirimin Oh Ternyata Banyak Teman Teman Yang Rindu Untuk Ambil Bagian Untuk Perubahan Sebuah Perubahan Aku Percaya Banget Setiap Kita Punya Kerinduan Untuk Membuat Sebuah Perubahan Besar Atau Kecil Udah Dari Disitulah Akhirnya Hal-hal Seperti itu Campaign-campaign Seperti itu Yang Mungkin Sederhana Tapi Begitu Banyak Yang Join Dan Akhirnya Teman-teman Yang Ada Di Desa Itu Semua Punya Sepatu Baru Ngeliat Mereka Posting Udah Sampai Sepatunya Disitu Kita Kayak Kayaknya Kita Melakukan Hal Yang Tepat Hal Yang Benar Terus Lakuin Walaupun Keliatannya Susah Walaupun Seringkali Dateng Pikiran-pikiran Kayak Aduh Ngapain Kayak Gini Apa Perubahan Yang Siktifikan Yang Terjadi Itu Jangan Terganggu Jangan Terdistract Sama Pikiran-pikiran Seperti itu Terus Lakuin Aja Hal Yang Bener Karena Kalau Kita Terus Melakuin Hal Yang Bener Aku Percaya Banget Akan Ada Buah Baik Yang Yang Diterima Mungkin Bukan Sama Kita Tapi Sama Teman-teman Yang 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 Kita Gitu Bertambah Dewasa Dulu Waktu Waktu Muda Mungkin Kita Seringkali Menahan Diri Sebenarnya Di hati Udah Pengen Tapi Nggak Nggak Enak Nggak Nanti Paling Nggak Ngaruh Juga Malu Seringkali Banyak Pikiran-pikiran Yang Menghalang Kita Sendiri Yang Menghalangi Kita Untuk Melakukan Suatu Hal Yang Sebenarnya Mungkin Dampaknya Pasti Besar Dan Dampaknya Baik Kalau Kita Udah Benar Kita Yakin Itu Hal Yang Benar Hal Yang Baik Hal Yang Bisa Berdampak Baik Buat Orang Lain Aku Rasa Jangan Ditahan Tahan Lakuin Aja Lakuin Aja Besar Atau Kecil Harapan Kak Monita Buat Perempuan Perempuan Dan Anak Anak Di Masa Depan Dunia Macam Apa Yang Kak Harapkan Sorry Sinyalnya Putus Putus Tadi Oh Itu Aku Ulangin Lagi Tadi Kita Udah Ngomongin Bahwa Ternyata Orang Yang Baik Ternyata Gak Cuma Satu Sampai Ngomongin Tentang Sepatu Ternyata Beratus Sepatu Bisa Nyampe Ke Adek Di Bung Kayang Sudah Banyak Banget Kegiatan Yang Udah Kak Lakukan Tapi Komsenya Dari Semua Harapan Ultimate Hope Dari Seorang Kak Momon Dunia Ini Mau Seperti Apa sih Untuk Wanita Dan Anak Anak Indonesia Aku Berharap Dunia Indonesia Dan Dunia Ini Jadi Tempat Aman Untuk Anak Anak Perempuan Untuk Perempuan Dan Anak Anak Perempuan Dan Semua Anak Anak Laki Atau Perempuan Jadi Tempat Yang Aman Untuk Mereka Bebas Dari Ketakutan Ya Mimpinya Semua Dari Anak Anak Bisa Sejahtera Sejahtera Punya Pendidikan Dapat Pendidikan Yang Layak Hak Hidup 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 Bisa Bebas Meraih Mimpi Mereka Mereka Hidup Lagi Dalam Ketakutan Harapannya Itu Dan Kalau Harapannya Aku Untuk Setiap Anak Anak Perempuan Lebih Berani Lagi Untuk Bersuara Jangan Takut Untuk Bersuara Jangan Takut Untuk Bersuara Dan Yang Baik Jadilah Pendukung Yang Baik Untuk Teman Teman Terutama Teman Teman Perempuan Asik Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Yang Terakhir Ini Pertanyaan Yang Kita Selalu Tanyakan Kesemua Narasumber Women Kalau Esensial Skill Untuk Bertahan Di Masa Yang Sulit Pertama Rasa Syukur Sih Esensial Skill Bertahan Di Masa Sulit Waktu Kita Ada Di Masa Masa Sulit Sering Kali Pikiran Kita Memenuhi Diri Kita Dengan Banyak Ketidak Mungkinan Gitu Gak Gak Bisa Gak Mungkin Gak Inilah Padahal Mungkin Sebenarnya Kita Udah Berjalan Lebih Jauh Dari Itu Ketika Kita Mengucapkan Rasa Syukur Kita Bisa Jadi Lebih Ngeliat Banyak Hal Gitu Oh Ternyata Kita Sampai Sini Gitu Kita Lebih Banyak Lihat Sisi Yang Baiknya Gitu Ketika Kita Punya Rasa Syukur Rasa Konten Terus Maju Terus Jangan Nyerah Maju Terus Bersyukur Dan Jalan Terus Keep On Keeping On Wah Mungkin Teman-teman Disini Bisa Punya Hashtag Baru Untuk Wallpapernya Ataupun Untuk Status WA-nya Kek Monitor Saliah Bila Keep On Keeping On Keeping On Keep On Keeping On Karena Kalau misalnya Jalan Nanti Bakal Malah Overthinking Bakal Malah Di Situasi Situasi Yang Kadang-kadang Memang Bikin Kita Semakin Kalut Dan Juga Semakin Tenggelam Dalam Pikiran Kita Sendiri Kan Kalau Kita Tenggelam Sama Pikiran Pikiran Kita Sendiri Dan Malah Jadi Gak Kemana-mana Oke Oke Gak Kerasa Wah Sampai Ada Inglis Tuh Di Comment Keep On Keeping On Kaman Gak Kerasa Kita Udah Ngobrol Satu Jam Atau Mungkin Hampir Satu Jam Makasih Banget Kak Momong Untuk Teman-teman Untuk Yang Mau Tenggelam Tentah Program A Thousand Girls Langsung Cek Di IG At Wahana Underscore Visi Id Langsung Aja Di At Wahana Visi Underscore Id Teman-teman Cek Untuk Campanenya A Thousand Girls Only 200,000 Amount Pasti Semuanya Bisa Untuk Support More Women Dan Kita Support A Better Indonesia Karena Kita Men-support Generasi Masa Depan Makasih Banget Kak Momong Udah Live Sejahter Sama Kita Terima kasih Banyak Sama